Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait berita viral yang sedang menjadi perbincangan publik mengenai bendera PDI Perjuangan dibakar masa ini kita lihat berita mengenai pembakaran bendera dari PDI Perjuangan pembakaran itu dilakukan pada waktu aksi demo di depan gedung DPR yang menolak rancang undang-undang haluan ideologi Pancasila maka disitu terjadi insiden yaitu pembakaran bendera PDI Perjuangan namun teman-teman kalau kita melihat pernyataan dari panitia penyelenggara aksi demo kemarin itu memang tidak ada rencana tidak ada program, tidak ada niat sebenarnya untuk membakar bendera apalagi bendera dari PDI Perjuangan jadi itu memang tidak ada acara seperti itu tetapi entah seperti apa kenapa terjadi pembakaran bendera dari PDI Perjuangan dan inilah yang akhirnya membuat marah membuat kecewa dari partai PDI Perjuangan akhirnya beberapa kader ini melapor ke polisi terkait pembakaran supaya orang yang membakar itu diusut secara hukum diproses secara hukum dan kita lihat beberapa hari ini ada demo-demo dari PDI Perjuangan untuk menuntut siapa yang membakar bendera PDI Perjuangan nah teman-teman kalau kita melihat reformasi dulu memang disitu tidak hanya membakar bendera tetapi gedung-gedung dari partai Golkar pun ini dibakar oleh massa ini kalau kita melihat bakar-membakar di era reformasi itu terjadi jadi tidak hanya bendera tetapi gedung-gedung dari Golkar itu juga dibakar oleh massa tetapi saya melihat tidak ada tuntutan dari partai Golkar kemudian siapa yang membakar itu diusut tetapi kalau yang satu ini terjadi usut-mengusut artinya pihak PDI tidak terima kalau bendera dibakar padahal kalau kita lihat dulu partai Golkar lebih dari itu bukan hanya bendera tapi gedungnya tetapi saya melihat tidak ada tuntutan dari partai Golkar menuntut supaya membakar itu diusut tetapi ini berbeda ada bendera partai BDIP ini dibakar kemudian pihak partai mengusut dan ini sebenarnya tidak ada masalah memang kalau merasa dirugikan silahkan diproses secara hukum tetapi ingat bakar-membakar bendera itu juga pernah terjadi di tahun 2018 ketika itu ada bendera tawhid berkalimatkan la ilaha illallah itu dibakar orang dan yang membakar itu hukumannya berapa hanya 10 hari teman-teman 10 hari nah kalau kita lihat BDIP perjuangan bendera dibakar itu kalau diproses hukum kalau kita ini melihat hukum itu adalah tidak tebang pilih maka hukumannya tentu akan hanya 10 hari sama seperti yang membakar bendera tawhid dulu nah teman-teman untuk membuktikan jejak digital bagaimana pembakar bendera itu hanya dihukum kurungan 10 hari kita lihat beritanya teman-teman nah ini dari detik news teman-teman kita lihat itu diberitakan tanggal 9 November 2018 dengan judul FPI pembakar bendera tawhid dihukum 10 hari menyakitkan kami kita baca sebentar teman-teman beritanya PN Garut memfonis F dan M dalam kasus pembakaran bendera berkalimat tawhid selama 10 hari FPI menyayangkan putusan majelis hakim itu tadi atas nama GP Ansor sudah minta maaf walaupun forisnya sangat kami sayangkan kami sesalkan kok hukumannya sama dengan bayar ke toilet atau parkir cuma 2 ribu dan 10 hari itu sangat menyakitkan kami ujar juru bicara FPI Selamat Ma'arif di kantor Kemenkopol Hukam Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat Jumat 9 November 2018 jadi ini kasus di tahun 2018 yang membakar bendera tawhid itu dihukum 10 hari jadi kalau kita lihat yang membakar seandainya ini diusut teman-teman yang membakar bendera PD Perjuangan ini kalau kita melihat saling bakar bendera maka hukumannya cuma 10 hari sesuai vonis yang telah dijatuhkan oleh hakim meski menyayangkan vonis 10 hari kepada F dan M selamat menghormati putusan tersebut tapi kami taat hukum kalau pengadilan sudah memutuskan kami terima ada pun misalkan ada peluang untuk mengangkat kembali secara hukum kita lakukan secara hukum kata selamat terkait polemik bendera selamat menyebut kini tak ada larangan dari pemerintah jika ada pihak yang mengibarkan bendera kalimat tawhid yang tidak boleh jika bendera ada logo hisbut harian Indonesia ormas yang sudah diubarkan oleh pemerintah itu teman-teman terkait hukuman orang yang membakar bendera tawhid ini hanya dihukum kurungan 10 hari jadi kalau di proses hukum saya pikir energi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah perjuangan melakukan aksi demo sana-sini kemudian melapor ke sana-sini hukumannya cuma 10 hari kalau kita samakan dengan yang membakar bendera tawhid tadi jadi itu teman-teman terkait pembakaran bendera pemerintah perjuangan tetapi pada intinya sebenarnya tidak ada agenda untuk membakar dari bendera pemerintah perjuangan nah teman-teman kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh megawati dengan mengeluarkan semacam perintah harian mengenai pembakaran bendera ini sebenarnya energi yang cukup besar hanya untuk menghukum orang yang membakar bendera kalau hukumannya cuma 10 hari energi dari partai melakukan aksi sana-sini ternyata hukumannya hanya 10 hari nah teman-teman kita akan lihat berita dari kumparan ini ada judul yang juga cukup menarik gaduh pembakaran bendera PDI Perjuangan yang berujung laporan ke polisi kita baca teman-teman insiden pembakaran bendera PDIP dalam aksi demonstrasi menolak rancangan dan undang haluan ideologi Pancasila di depan gedung DPR berbuntut panjang partai besutan megawati resmi membawa kasus ini ke ranah hukum jadi memang PDI Perjuangan ini kadernya melaporkan dan ini sudah masuk di laporan kepolisian terus rapatkan barisan tempohlah jalan hukum perkuat persatuan dengan rakyat karena rakyat telah cakrawati partai kata megawati dalam surat perintah Rabu 26 Juni 2020 kemudian teman-teman Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai aksi pembakaran benda partainya telah memicu gelombang provokasi partai pelambang banteng merah besar atas insiden demontrasi yang digelar Persaudara Alumi 212 FPI beserta Ormas Islam lainnya jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996 ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi Tutur Hasto PDI Perjuangan ini partai militan kami punya kekuatan grassroots dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh termasuk aksi provokasi dengan membakar pendera partai kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi katanya aksi demontrasi RUU HIP digelar di depan gedung DPR pada Rabu 24 Juni 2020 yang lalu masa memprotes tidak dicantumkannya tab MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembaharan PKI dalam draft rancang dan undang itu teman-teman terkait pembakaran bendera PD Perjuangan yang tidak terima dari kandang-kandang PDI kemudian melapor lapor-melapor ini sah-sah saja karena ini negara kita negara hukum siapa yang bersalah tentu akan dihukum dan hukumannya tentu harus adil kalau dulu dihukum 10 hari maka yang membakar bendera PD Perjuangan saya pikir juga harus sama yaitu 10 hari biar adil karena hukum itu didasarkan pada keadilan bukan didasarkan siapa yang berkuasa siapa yang tidak berkuasa kalau yang berkuasa ini punya kesalahan dihukum beringan tetapi yang tidak berkuasa dihukum berat itu logika yang tidak benar maka hukum harus berada di tengah-tengah artinya siapa yang sah-hukum siapa yang benar tentu harus dibebaskan itu teman-teman terkait pembakaran bendera dari PD Perjuangan yang menuhi protes jadi PD Perjuangan tidak terima sampai-sampai ketahumum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuat instruksi perintah harian mengenai pembakaran bendera PD Perjuangan tetapi sekali lagi teman-teman semua itu berawal dari Rancang Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUUHIP sebenarnya ini yang menjadi masalah kenapa DPR membuat semacam Rancang Undang yang menuhi polemik yang menuhi kontroversi yang menuhi aksi unjuk rasa sebenarnya pokok masanya kan disini bukan di pembakaran bendera jadi menurut saya ini yang membuat Rancang dan Undang Haluan Ideologi Pancasila ini harusnya diusut karena ini awal mula terjadi aksi unjuk rasa dimana banyak masyarakat yang menolak siapa-siapa yang akan mengubah Ideologi Pancasila karena Pancasila ini sudah final Pancasila 18 Agustus sudah final bukan Pancasila yang 1 Juni jadi 18 Agustus inilah yang diakui yang disepakati oleh pendiri bangsa ini jadi yang merumuskan Pancasila ini adalah mereka-mereka atau tokoh-tokoh pada waktu itu yang bisa mengakomodir semua kepentingan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua disatukan dalam naungan Pancasila jadi Pancasila itu harga mati NKRGH mati kemudian Pancasila juga harga mati tidak boleh dibubah menjadi Trisila atau Ekasila banyak orang yang mengatakan bahwa Trisila dan Ekasila ini akan kembali kepada masa lalu itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait pembakaran pendera dari PD Perjuangan dan sasa-sasa kalau PD Perjuangan ini mengusut orang yang bakar pendera tetapi intinya menurut saya adalah sumber masalah ada di rancang undang-undang haluan ideologi Pancasila siapa yang punya inisiator Trisila dan Ekasila itu yang seharusnya juga diusut karena ini menimbulkan kontroversi menimbulkan gelombang unjuk rasa menimbulkan kegaduan di masyarakat itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati